Honda CB150R Streetfire merupakan versi tanpa firing dari Motorsport Compact, CBR150R. Otomatis Dena Motorsport masih kental terwariskan dari sang kakak. Dari posisi duduk yang agak merunduk, performa mesin, hingga siluet sporty di bodi. Ia pun cukup laris di pasaran, berkat segala keunggulannya. Keunggulan Astra Honda Motor Manset Banderol di angka yang pas, 27,481 rupiah juta, 28,581 rupiah hotel Jakarta. Pesaingnya macam Yamaha Vision dan Suzuki GSX-S150, juga berada di rentang yang kurang lebih sama. Sehingga untuk dijadikan opsi, tak terasa begitu mahal ataupun murah. Soal tampilan, Honda CB150R Streetfire punya warna beragam. Total ada 5 pilihan, termasuk yang paling update, Macho Black dan Razor White. Macho Black menjadi jawaban untuk yang tak begitu suka terlalu tampil. Mulai dari rangka, tangki, bodi serta pelet di labur hitam. Hanya stripping saja yang agak kontras. Sementara Razor White, warna kontras hanya di rangkanya. Sisanya berbalut putih dengan kombinasi pelet hitam. Opsi kelir laman juga masih tersedia. Seperti Raptor Matte Black, Purimah Red dan Honda Racing Red. Dengan banyaknya pilihan, Anda lebih mudah menyesuaikan selera. Honda menaburkan banyak fitur modern. Panel instrumennya, disajikan dalam bentuk layar full digital. Informasi soal kecepatan, putaran mesin, fuel gauge serta indikator posisi gigi ada di dalamnya. Lamp utama, sein dan stop lamp juga sudah dibubuhi LED. Konsumsi bahan bakarnya tergolong irit. 1 liter bensin bisa membawa sejauh 40,5 km, menurut klaim mereka. Plus, akselerasi 0-200 M bisa diselesaikan dalam 10,5 detik, sementara kecepatan puncaknya 125 kpj. Penopan tubuh dan mesin strip fire berbentuk teralis. Ya, konstruksi yang tak dimiliki para pesaing. Karena itu, ia mantap di bawah manuver tajam, walaupun fork depan masih teleskopik. Sementara di belakang pakai monoshock. Kekurangan. Peranti penahan laju, sebetulnya sudah cukup mumpuni. Tersemat cakram 276 mm di depan dan 220 mm di belakang. Ukuran yang pas untuk motor sebesar ini, plus model piringannya wafi. Sayang sekali, tak ada varian yang di CCTV sensor anti-luck braking system, ABS. Laju kencang perlu ditanggapi dengan hati-hati, kalau melakukan pengereman keras. Performa mesin tidak seimpresif kompetitor. Mengadopsi jantung pacu 149-1cc DOHC PGM-V, mengeluarkan tenaga sebesar 16 HP, 9,000 RPM dan torsi maksimal 13,8 NM, 7,000 RPM. Katakan ini sebetulnya sudah mencukupi dan menyenangkan. Namun kompetitor lain bisa memberikan sedikit lebih banyak tenaga. Anda bisa menyimpit Yamaha Vision untuk membandingkannya langsung. Jadi, sekian saja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.